Halo teman-teman semuanya Kali ini kita akan membacakan buku The Psikology of Money Yaitu salah satu buku bestseller yang telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa Tagline dalam buku ini adalah Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan Buku The Psikology of Money merupakan karya Morgan Hossel Namun sebelum saya bacakan buku The Psikology of Money Terlebih dahulu saya bacakan beberapa komentar dari beberapa penulis buku terkenal Dan juga beberapa pengamat tentang keuangan Pertama, dari Justin Swig, salah satu penulis di Wall Street Journal Dia mengatakan, buku The Psikology of Money salah satu buku keuangan terbaik dan paling orisinal Dan selanjutnya, yaitu James Clear, penulis buku Atomic Habits Dia mengatakan, The Psikology of Money penuh dengan ide-ide menarik dan kesimpulan praktis Bacaan penting bagi siapa saja yang ingin mengelola uang dengan lebih baik Semua orang wajib memiliki buku ini Selanjutnya, dari komentar aniduk penulis Thinking in Beach Morgan Hossel adalah penulis langkah yang dapat menerjemahkan konsep kompleks menjadi narasi yang memikat dan mudah dicerna The Psikology of Money bertempo cepat dan menarik Bacaan yang akan memberi Anda pengetahuan untuk memahami mengapa kita membuat keputusan keuangan yang buruk Dan cara-cara untuk membuat keputusan yang lebih baik Selanjutnya, dari Howard Marx Direktur dan Wakil Ketua Oktri Capital Penulis The Most Important Thing dan Mastering in the Market Cycle Dia mengatakan Pengamat-pengamat Hossel bermakna ganda Tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang belum pernah diungkapkan sebelumnya Tetapi juga masuk akal Dan selanjutnya, dari James P. Osungesi Penulis What Works on Wall Street Morgan Hossel adalah salah satu tokoh baru yang paling cemerlang Di antara para penulis keuangan Ia dapat diakses oleh semua orang yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Psikologi Uang Saya sangat merekomendasikan buku ini Dan terakhir Yaitu Daniel H. Pink Penulis buku terlaris versi New York Stem Yaitu buku When to Sell is Human Dan Draft Dia mengatakan Hanya sedikit orang yang menulis tentang keuangan dengan kedernihan menawan seperti Morgan Hossel The Psikologi of Money adalah bacaan penting bagi siapa saja yang ingin membuat keputusan yang lebih bijak Atau menjalani kehidupan yang lebih kaya Demikian komentar para penulis buku dan juga para pengamat keuangan Oh ya, buku ini diterjemahkan oleh Zia Ansor Oke, sebelum saya melanjutkan Membacakan buku Sebelumnya saya akan membacakan Quotes Yang pertama dari Napoleon Genius adalah orang yang bisa melakukan hal yang biasa Ketika semua orang lain di sekiliringnya kehilangan akal Dan dari Sherlock Holmes Dunia penuh hal-hal yang jelas Tapi tak pernah diperhatikan siapapun Oh ya, sebelum memasuki pengantar Buku ini terdiri dari 20 bab Dengan tambahan pengantar Dan juga di akhir bagian Ada sebuah tambahan Yaitu sejarah singkat Mengapa konsumen Amerika Serikat Berpikir sebagaimana mereka berpikir Oke, kita langsung saja menuju pengantar Pengantar Pertunjukan terbesar di bumi Saya menghabiskan masa kuliah Bekerja sebagai valet Di hotel bagus di Los Angeles Seorang tamu langganan disana merupakan eksekutif teknologi Dia jenius Yang merancang Dan memetakan satu komponen penting Router Wavy Ketika berumur 20an Dia sudah mendirikan dan menjual beberapa perusahaan Dia sangat sukses Hubungannya dengan uang Bakal saya jabarkan sebagai campuran kegelisahan Dan kebodohan yang kekanak-kanakan Dia membawa sekepok uang kertas 100 dolar Yang tebalnya beberapa sentimeter Dia menunjukkan uangnya ke siapapun yang mau melihat Juga ke banyak yang tidak mau melihat Dia unjuk kekayaan secara terbuka Dan seringkali ketika mabuk Dan selalu tak ada hubungannya dengan apa yang dibicarakan Suatu hari Dia memberi uang tunai beberapa ribu dolar Kepada salah seorang kolega saya Dan berkata Pergi ke toko perhiasan sana Belikan beberapa koin emas Seribu dolar Sejam kemudian Sambil membawa koin-koin emas itu Si eksekutif teknologi dan kawan-kawannya Berkumpul di Dermaga Di Samudera Pasifik Kemudian mereka melempar koin-koin itu ke laut Berusaha membuatnya memantul-mantul di permukaan air Tertawa-tawa selagi meributkan Siapa yang melempar paling jauh Hanya demi kesenangan Beberapa hari kemudian Dia memecahkan lampu di restoran hotel Manager memberitahu dia Bahwa lampu itu berharga 500 dolar Dan dia harus menggantinya Kamu mau 500 dolar? Tanya si eksekutif dengan cuek Sambil mengambil sekepok uang dari kantong Lalu memberinya ke si manager Nih, 5000 dolar Sekarang minggat sana Jangan pernah hina aku seperti itu lagi Boleh jadi Anda bertanya-tanya Berapa lama Kelakuan seperti itu bertahan Dan jawabannya Tidak lama Saya mengetahui bertahun-tahun kemudian Bahwa dia akhirnya pangkrut Premis buku ini adalah Bahwa mengelola uang dengan baik Tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda Dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda Dan perilaku sukar diajarkan Bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas Seorang jenius Yang kehilangan kendali atas emosinya Bisa mengalami bencana keuangan Sebaliknya juga bisa Orang biasa Tanpa pendidikan finansial Bisa kaya Jika mereka punya sejumlah keahlian Terkait perilaku Yang tak berhubungan dengan ukuran Kecerdasan formal Entry wikipedia Kesukaan saya Diawali dengan Ronald James Reed Merupakan seorang Filantropis Investor Petugas kebersihan Dan penjaga Pompensin asal Amerika Ronald Reed Lahir di pedesaan Vermont Dia orang pertama Di keluarganya yang lulus SMA Dan Itu lebih mengesankan Karena dia harus minta Tumpangan Di mobil orang Untuk pergi ke sekolah Setiap hari Mereka yang mengenal Ronald Reed Tidak banyak Menceritakan hal lain Kehidupannya Sangat bersahaja Reed memperbaiki mobil Di pom bensin Selama 25 tahun Dan menyapu lantai GC Pernay Selama 17 tahun Dia membeli rumah Dua kamar Seharga 12 ribu dolar Dan hidup disana Sampai meninggal Dia ditinggal Mati istrinya Ketika berumur 50 tahun Dan Tak pernah Menikah lagi Seorang kawan Mengenang Bahwa hobi utamanya Adalah Memotong Kayu bakar Reed meninggal Pada 2014 Umur 92 Barulah Si petugas Kebersihan Bersahaja Dari desa Masuk berita Internasional Tahun 2014 2.813.503 orang Amerika meninggal Tak sampai 4.000 Punya harta Di atas 8 juta dolar Ketika meninggal Ronald Reed Adalah salah satunya Di surat wasiatnya Sang mantan Petugas Kebersihan Mewariskan 2 juta dolar Kepada Anak-anak tirinya Dan 6 juta dolar Lebih Kepada rumah sakit Dan Perpustakaan Setempat Mereka yang Mengenal Reed kaget Dari mana Dia dapat Uang Sebanyak itu Ternyata Tidak ada Rahasianya Tidak ada Kemenangan Lotre Atau Warisan Besar Reed menabung Beberapapun Yang bisa Dia tabung Dan Menginvestasikannya Di saham Blue Chip Dia kemudian Menunggu Sampai Puluhan Tahun Selagi Tabungin kecil Berlipat-lipat Menjadi 8 juta Dolar Lebih Itu Saja Dari Petugas Kebersihan Ke Filantropis Beberapa Bulan Sebelum Ronald Reed Meninggal Laki-laki Lain Yang bernama Richards Masuk Berita Richards Fuscon Sangat Beda Dengan Ronald Reed Fuscon Eksekutif Merrill Lynch Lulusan Harvard Bergelar MBA Berkarir Begitu Sukses Di bidang Keuangan Sehingga Bisa Pensiun Pada Umur 40-an Untuk Menjadi Filantropis Mantan CEO Merrill Lynch David Komaski Memuji Keahlian Bisnis Kepemimpinan Pertimbangan Bagus Dan Integritas Pribadi Fuscon Majalah Bisnis Grines Pernah Memasukkan Dia Di Satu Daftar Pebisnis Sukses 40 Di Bawah 40 Kemudian Seperti Si Eksekutif Teknologi Pembuang Koin Emas Segalanya Buyar Pada Pertengahan 2000-an Fuscon Meminjam Banyak Uang Untuk Memperluas Rumah 1.600 Meter Persegi Di Grand Beach Connecticut Dengan Sebelas Kamar Mandi Dua Lift Dua Kolam Tujuh Garasi Dan Biaya Pemeliharaan Bulanannya Di Atas 90.000 Dolar Kemudian Krisis Keuangan 2008 Melandai Krisis Itu Menghajar Keuangan Hampir Semua Orang Rupanya Fuscon Jadi Hancur Luluh Utang Besar Dan Aset Tak Liquid Membuatnya Bangkrut Sekarang Saya Tak Punya Pendapatan Katanya Kehakim Perkara Kebangkrutan Pada 2008 Pertama Rumahnya Di Palm Beach Di Sita Pada 2014 Giliran rumah Mewahnya Di Grandwich Lima Bulan Sebelum Ronald Reed Memariskan Hartanya Untuk Derma Rumah Rijaj Fuscon Dimana Para Tamu Mengingat Asiknya Makan Dan Dansa Di Atas Atap Transparan Kolam Renang Dalam Ruang Dijual Dalam Lelang Barang Sitaan Dengan Nilai 75% Taksiran Perusahaan Asuransi Ronald Reed Sabar Rijaj Fuscon Tamak Itu Saja Yang Membuat Perbedaan Besar Pendidikan Dan Pengalaman Keduanya Tak Berpengaruh Pelajarannya Disini Bukanlah Supaya Kita Lebih Meniru Ronald Reed Bukanlah Supaya Kita Lebih Meniru Ronald Dan Jangan Seperti Richard Walau Itu Bukan Nasihat Buruk Yang Menarik Di Cerita-cerita Itu Adalah Karena Hanya Terjadi Di Bidang Keuangan Dalam Bidang Apalagi Seseorang Tanpa Gelar Sarjana Pelatihan Latar Belakang Pengalaman Formal Dan Koneksi Bisa Mengalahkan Seorang Dengan Pendidikan Pelatihan Dan Koneksi Terbaik Saya Kesulitan Mencarinya Mustahil Memikirkan Cerita Orang Seperti Ronald Reed Melakukan Transplantasi Jantung Lebih Baik Daripada Dokter Bedah Lulusan Harvard Atau Merancang Gedung Pencakar Langit Lebih Hebat Daripada Arsitek Terhebat Tidak 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 Akan Ada Cerita Petugas Kebersihan Mengalahkan Ingenior Nuklir Top Dunia Namun Cerita-cerita Semacam Itu Terjadi Di Dunia Investasi Fakta Bahwa Ronald Reed Bisa Ada Bersama Richard Fuscon Punya Dua Penjelasan Satu Hasil Finansial Ditentukan Nasib Tidak Berhubungan Dengan Kecerdasan Dan Usaha Itu Benar Sampai Batas Tertentu Dan Buku Ini Akan Membahasnya Lebih Rinci Atau Dua Dan Saya Pikir Lebih Lazim Keperhasilan Finansial Bukan Sains Keras Melainkan Keahlian Lunak Atau Soft Skill Dimana Perilaku Anda Lebih Penting Daripada Pengetahuan Anda Saya Menyebut Soft Skill Itu Psikologi Uang Tujuan Buku Ini Adalah Menggunakan Cerita-cerita Pendek Untuk Meyakinkan Anda Bahwa Keahlian Lunak Lebih Penting Daripada Segi Teknis Uang Saya Akan Melakukan Dalam Cara Yang Bakal Membantu Semua Orang Dari Rit Sampai Fuskon Dan Semua Diantaranya Membuat Keputusan Finansial Lebih Baik Keahlian Keahlian Itu Sekarang Saya Sadari Sangat Kurang Di Apresiasi Keuangan Lebih Banyak Diajarkan Sebagai Bidang Berbasis Matematika Dimana Kita Memasukkan Data Kerumus Dan Rumus Memberitahu Kita Apa Yang Harus Dilakukan Dan Berasumsi Kita Akan Melakukannya Itu Berlaku Itu berlaku Keuangan Pribadi Dimana Anda Diberitahu Agar Memiliki Dana Darurat Untuk 6 Bulan Dan Menabung 10% Gaji Itu Berlaku Di Investasi Dimana Kita Tahu Korelasi Sejarah Antara Suku Bunga Dan Valuasi Itu Juga Berlaku Di Keuangan Korporat Dimana Para CFO Bisa Mengukur Biaya Kapital Dengan Tepat Bukannya Semua Itu Buruk Atau Keliru Namun Mengetahui Apa Yang Harus Dilakukan Tidak Memberitahukan Apa Yang Terjadi Dalam Kepala Anda Ketika Anda Mencoba Melakukannya Dua Topik Berdampak Ke Semua Orang Baik Anda Tertarik Dengannya Atau Tidak Kesehatan Dan Uang Industri Perawatan Kesehatan Adalah Kemenangan Sains Modern Yang Membuat Harapan Hidup Naik Di Santero Dunia Temuan Temuan Sains Telah Menggantikan Gagasan Gagasan Lama Para Dokter Mengenai Cara Kerja Tubuh Manusia Dan Hampir Semua Orang Jadi Lebih Sehat Karenanya Industri Uang Investasi Keuangan Pribadi Perencanaan Bisnis Lain Ceritanya Bidang Keuangan Telah Meraup Orang Orang Paling Cerdas Dari Universitas Universitas Top Dalam Dua Desa Warsa Terakhir Rekayasa Keuangan Atau Financial Engineering Adalah Jurusan Paling Populer Di School Of Engineering Fakultas Rekayasa Prince Prince Kenton Satu Dasa Warsa Lalu Adakah Bukti Bahwa Itu Sudah Membuat Kita Menjadi Investor Yang Lebih Baik Saya Belum Melihatnya Melalui Coba Coba Bersama Selama Bertahun Tahun Kita Belajar Cara Menjadi Petani Yang Lebih Hebat Tukang Ledeng Yang Lebih Terampil Dan Ahli Kimia Yang Lebih Canggih Namun Apa Coba Coba Sudah Mengajari Kita Menjadi Lebih Baik Dalam Keuangan Pribadi Apa Lebih Kecil Kemungkinan Kita Terjerat Utang Lebih Mungkin Menabung Untuk Persiapan Masa Sulit Mempersiapkan Masa Pensiun Punya Pandangan Realistis Mengenai Apa Yang Dilakukan Dan Tak Dilakukan Uang Kepada Kebahagiaan Kita Saya Tak Melihat Bukti Kulit Saya Tak Melihat Bukti Kuatnya Saya Percaya Sebagian Besar Alasannya Adalah Karena Kita Berpikir Dan Diajari Mengenai Uang Dalam Cara-cara Yang Terlalu Mirip Fisika Dengan Aturan Dan Hukum Dan Tidak Cukup Seperti Psikologi Dengan Emosi Dan Nuansa Itu Bagi Saya Menarik Sekaligus Penting Uang Ada Dimana Mana Memengaruhi Kita Semua Dan Membingungkan Sebagian Besar Kita Semua Orang Memikirkannya Agak Berbeda Uang Menawarkan Pelajaran Mengenai Hal-hal Yang Berlaku Bagi Banyak Ranah Dalam Kehidupan Seperti Risiko Kepercayaan Dan Kebahagiaan Hanya Sedikit Topik Yang Memberi Kaca Pembesar Lebih Kuat Untuk Membantu Menjelaskan Mengapa Orang Berperilaku Sebagaimana Adanya Dibanding Uang 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 Adalah Salah Satu Pertunjuk Uang Adalah Salah Satu Pertunjukan Terbesar Di Bumi Apresiasi Saya Sendiri Untuk Psikologi Uang Dibentuk Satu Dasah Warsa Lebih Dibentuk Satu Dasah Warsa Lebih Pengalaman Menulis Mengenai Topik Uang Saya Mulai Menulis Mengenai Keuangan Pada Awal 2008 Kala itu Krisis Keuangan Baru Mulai Resesi Resesi Terburuk Dalam 80 Tahun Untuk Menulis Mengenai Apa Yang Terjadi Saya Ingin Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Namun Yang Pertama Saya Pelajari Sesudah Krisis Keuangan Adalah Bahwa Tak Ada Yang Dapat Menjelaskan Secara Akurat Apa Yang Terjadi Atau Mengapa Terjadi Belum Lagi Apa Yang Harus Dilakukan Terhadap nya Tiap Penjelasan Bagus Diberi Bantahan Yang Sama Bagusnya Para Insinyur Bisa Mencari Penyebab Ambulknya Jabatan Karena Ada Kesepakatan Bahwa Jika Gaya Berjumlah Tertentu Dikenakan Ke Bidang Tertentu Bidang Itu Bisa Patah Fisika Tidak Kontroversial Fisika Dibimbing Hukum Keuangan Beda Keuangan Diarahkan Perilaku Orang Dan Perilaku Saya Bisa Masuk Akal Bagi Saya Tapi Tampak Gila Di Mata Anda Meski Banyak Saya Belajar Dan Menulis Mengenai Krisis Keuangan Makin Saya Menyadari Bahwa Kita Dapat Memahaminya Dengan Lebih Baik Melalui Lensa Psikologi Dan Sejarah Bukan Keuangan Untuk Untuk Memahami Mengapa Orang Terjebak Utang Anda Tak Perlu Belajar Suku Bunga Anda Perlu Belajar Sejarah Ketamakan Kegelisahan Dan Optimisme Untuk Mengerti Mengapa Investor Menjual Dalam Keadaan Terendah Di Pasar Lesu Anda Tak Perlu Belajar Matematika Harapan Hasil Masa Depan Anda Perlu Berpikir Mengenai Sakitnya Memandang Keluarga Sambil Memikirkan Apa Investasi Anda Mengancam Masa Depan Mereka Saya Suka Pengamatan Voltaire Sejarah Tak Pernah Mengulang Dirinya Sendiri Manusia Selalu Mengulang Pas Sekali Dengan Cara Kita Berperilaku Terkait Uang Pada 2008 Saya Menulis Pada 2008 Saya Menulis Satu Laporan Yang Menunjukkan 20 Cacat Bias Dan Sumber Perilaku Buruk Terpenting Yang Pernah Saya Lihat Memengaruhi Manusia Ketika Mengenai Uang Ketika Menangani Uang Judulnya The Psikology Of Money Dan Sejuta Orang Lebih Sudah Membacanya Buku Ini adalah Pembahasannya Yang Lebih Mendalam Beberapa Kalimat Kalimat Dari Laporan Itu Muncul Tanpa Diubah Di Buku Ini Anda Memegang 20 Bab Masing-masing Menjebarkan Apa Yang Saya Anggap Ciri Terpenting Dan Paling Kontratuitif Di Psikologi Uang Bab Babnya Mengelilingi Satu Tema Umum Tapi Bisa Terdiri Tapi Bisa Berdiri Sendiri Dan Boleh Dibaca Secara Terpisah Tidak Panjang Buku Ini Terima Kasih Kembali Sebagian Besar Pembaca Tak Pernah Menyelesaikan Buku Yang Mereka Mulai Baca Karena Kebanyakan Topik Tak Memerlukan 300 Halaman Penjelasan Saya Lebih Suka Membuat 20 Poin Pendek Yang Anda Hatamkan Daripada Satu Buku Panjang Yang Anda Tak Selesaikan Baca Mari Kita Mulai Demikian Pembacaan Pengantar Dan Beberapa Komentar Dari Para Penulis Buku Serta Penjelasan Singkat Mengenai Profil Buku The Psychology Of Money Dan Selanjutnya Kita Akan Memasuki Bab Pertama Yaitu Tas Orang Pun Gila Yang Akan Saya Bacakan Di Video Berikutnya Terima Kasih Bagi Teman Teman Semua Yang Telah Mendukung Channel Ini Yang Telah Subscribe Like Share Dan Comment Dan Juga Terima Kasih Bagi Teman Teman Yang Telah Merekomendasikan Sebuah Buku Di Kolom Komentar Dan Akan Kita Bacakan Di Kesempatan Berikutnya Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Terima